Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera melakukan gencatan senjata menyusul serangan yang masih berlangsung di Ukraina. Dalam pernyataan resmi kepresidenan Turki, Erdoğan menyampaikan hal tersebut saat melakukan panggilan telepon dengan Putin pada Minggu 27 Maret. Erdoğan menilai pentingnya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, implementasi perdamaian dan perkembangan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah Turki juga setuju negosiasi antara Rusia dan Ukraina berlangsung di negara mereka. Pertemuan tersebut akan dimulai pada 28 hingga 30 Maret 2022. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan gencatan senjata permanen dan menuju perdamaian.